Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai hai hai, welcome back fashionista. Sekarang ini saya sudah berada di depan dari koleksi-koleksi dari Kak Trisha sendiri, dari Zeta Pripe. Boleh dijelaskan, Monggo, Kak. Hai guys, jadi ini ada 3 koleksi di quarter pertamanya Zeta Pripe. Kita sudah selain ke New York Fashion Week, kita ke Indonesia Fashion Week juga dan ke Move Fast. Nah ini aku kasih contoh 2 aja masing-masing dari fashion show-nya ya. Yang pertama ini dari New York Fashion Week, yang aku bilang kan namanya The Talking Points. Dimana perpaduan antara warna dan aksesorisnya yang bold banget. Ya, kayak gini misalnya tuh, ini kan ada belt-nya, tapi kalau misalnya dibuka juga cantik banget gitu. Tetep ya? Terus ada klas world builder-nya, ada Empire State Building-nya juga gitu kan. Terus kayak gini nih ada, ya ampuh, aksesorisnya tetep pake gips ya gitu. Cuman aku gabungkan dengan New York, ini ada patung Liberty gitu kan dan gradasi warnanya juga sangat cantik. Oh, ini gradasi gitu ya? Iya, tuh jadi tetep mewah, bling-bling kalau dipakai gitu. Gitu kan, cantik, mewah, itu pokoknya memang Zeta Privy banget. Luar biasa, aduh, cakep banget. Gitu kan, nah ini kan ada, ada apa namanya? Ada logo dari Zeta Privy ya. Dan dia juga lapis emas ya. Lapis emas. Walaupun dia sepertinya berat, ini ringan banget. Ringan banget, bener. Tuh. Ini gak peres ya, ngak lu ada ringan ini. Ini amat banget pasti dipakai ya. Terus waktu Indonesia Fashion Week, kita pake namanya Mugal Collection. Terinspirasi dari Kesultanan Islam terbesar di Asia Selatan. Nah, ini kan aku tuh terinspirasi tuh dari Taj Mahal gitu kan. Taj Mahal itu kan, apa ya, ukiran buildingnya bagus-bagus banget gitu. Makanya kita borderannya juga terinspirasi dari situ, ya kan tuh. Wow. Ini atasan dan bawahan ya kain ini? Atasan dan bawahan, ini sebenernya rok nih. Sebenernya rok ya? Dia bisa dipakai. Karena kan modelnya, makanya itu enaknya juga Zeta Privy. Dia model klasik, mau sampai kapanpun. Endless sih ya? Iya, itu mau dipakai nanti buat adeknya atau anaknya tuh masih bisa banget gitu kan. Karena bahannya terbaik, udah gitu modelnya tuh bisa dipakai di seluruh event. Nah, terus ini yang challenging nih, waktu di Mufest, kita kan harus pake wastra ya. Yaitu kain, kita akhirnya pake kain tenun dari NTT, namanya tuh The Touch of Gibraltar gitu. Terinspirasi dari selat Gibraltar yang dari dua laut, tapi airnya tuh perairannya nggak menyatu gitu. Tapi tetep cantik gitu, makanya ini terinspirasi koleksinya dari yang wastra NTT plus dengan... Tetep French look, itu juga yang tetep dipakai ya kayak ya? Iya. Tuh, kita pake borderanya ala Zeta Privy. Wah, dan aksesoris ini juga tetep dari Zeta ya? Iya. Wow. Kan mau dilihat sampai bawah, semuanya harus ada. Oh, semua ya, semua dari Zeta Privy. Luar biasa deh, Kak. Melihat hasil-hasil karya dari Zeta Privy sendiri ini, kalau menurut Kakak ya, tema luxurious, apa arti kata luxurious menurut Kakak? Seorang Kak Trisha, bisa dijelaskan deh, Kak? Luxury itu mewah kan, tapi kemewahan itu bukan cuma dari bentuk, tapi dari rasa juga. Makanya kenapa pemilihan dari bahan itu harus sangat diperhatikan gitu. Dan kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya aku tuh kenapa akhirnya bikin ini juga luxury mode swear, karena aku kan suka sebenarnya sama baju mewah-mewah. Tapi di Indonesia ini mungkin sangat sedikit, bisa dikatakan sangat sedikit yang jual tuh sampai tiga lapis. Jadi yang dalemannya juga nggak ada gitu, dan untuk perempuan yang bisa dikatakan yang sudah berkarir, atau mungkin sibuk dengan ibu rumah tangganya, itu kan pasti nggak punya waktu yang banyak untuk kayak ke pasar, cari dalemannya lagi, matchingin warnanya, terus ke tukang jahit, terus kayak jahitin lagi gitu. Jadi yaudah, pokoknya pengennya sekali udah langsung masuk toko, dapet semuanya gitu, dari dalemannya sampai luarannya yang mewah juga gitu sih. Tapi udah mencakupin semuanya, selain memang elegan dan memang yang namanya arti, kata dari Luxury Studio itu memang kemewahan, tapi semuanya tuh mencakupin semuanya, kelengkapannya, kemudian kepraktisannya, kenyamanannya. Jatuh di badannya juga beda lah gitu, kalau misalnya pakai bahan yang lain tuh pasti jatuhnya beda gitu, mungkin modelnya bisa sama, tapi pasti pakenya, kalau pakai bahan yang terbaik tuh pasti tetep beda, gitu. Jadi itu definisi kata Luxurious menurut dari kata Patricia, luar biasa. Nah Kak, kalau sekarang ini, karena tema kita hari ini tuh Luxurious Modest Wear, kembali lagi ya mengangkat tema tersebut. Nah, kalau Kakak menjelaskan dan juga memilihkan nih buat kata coba pakai dan tunjukkan ke fashionista yang ada di rumah, boleh nggak Kak? Boleh banget, ayo kita sana. Let's go! Fashionista berikut Carla akan lanjut melihat tiga rekomendasi busana Zeta Privy by Trisha Kass. Hi Fashionista, kembali lagi sama kita. Nah ini udah ada tiga yang contoh-contoh yang bestnya, yang aku mau kasih lihat dari pertama ninyak Fashion Week. Terus abis itu nih lihat ya, ini bener-bener detailsnya luar biasa. Udah gitu, celana ini juga ada logo-logo Zeta Scalves-nya, ya kan? Karena ini kita mau ngasih tau kalau ini tuh satu group gitu loh, ya kan? Semua detail-detailnya, depan belakang ada ya, Kak ya? Terus juga, apa namanya, aksesorisnya kita juga mainin kepada Zeta-nya. Nggak boleh lupa, nggak boleh lupa untuk yang New York ya, New York Collection ini. Nah ini kan yang aku bilang tadi kan sama Carla kan, kalau atasan sama bawahan ini cocok banget, New Yorkers banget, ya kan? Terus kalau misalnya dia nggak mau pakai daleman juga tinggal kayak gini, juga cakep kan? Cakep. Jadi ini juga tiga lapis nih, tapi sangat delicate bahannya. Tuh, delicate, ringan, adem. Dan kalau lagi jalan tuh bling-bling banget gitu, beda banget. Suka, suka deh konsepnya. Nah, terus ini yang di MUFES ya, ini yang The Touch of Gibraltar. Jadi aku pakai wastra atau tenun dari MTT, ya kan? Terus tetap pakai embroidery khasnya Zeta Scalves. Zeta Privet, kan aku empe salah-salah. Terus ini ada aksesorisnya juga, karena kita memang ada aksesoris juga. Aksesoris juga ya? Dan ini Indonesia Fashion Week, ini ada Mughal Collection, gitu. Nah, ini dia bisa dipakai kayak gini, atau luarannya aja juga bisa. Oh, ini sih. Bahkan banyak ya yang pakai tuh, ini kan tiga lapis ya, banyak yang pakai, kadang-kadang cuma pengen pakai dalemannya doang, luarannya nggak dipakai. Nah, ini kan jadi kalau mau dipakaiin jeans juga keren nih, jadi misalnya jeans kemeja putih gitu kan, terus luarannya. Nah, si siapa? Si dari ini, Altar-nya juga. Altar-nya juga keren banget, gitu. Kalau dipakai kan kebayangkan, huuh, gitu. Wow, jadi ini yang akan karena kenakan ini ada tiga koleksi, yang macam-macam dari New York, ada yang dari Muffest, dan ini yang terbaru, kaya berarti, kaya? Yang terbaru yang ini? Oh, yang terbaru, yang ini malah Muffest ya, alright. The Touch of Gibraltar. The Touch of Gibraltar. Oke, berarti ada tiga, dan sudah dapat semua, dan sudah lengkap sama aksesorisnya juga ya, kaya? Oke. Alright Fashionista, we'll be right back with the makeover, and with the zeta pre-base. Fashionista setelah memilih busan yang direkomendasikan oleh Trisha Chas, sekarang saatnya Carla melakukan makeup and hairdo. Setelah memilih busan yang dia, kaya-kaya, 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 kaya. Setelah-kaya dan siapa, jika-kaya-kaya. Setelah memilih busan yang dihambat. Terima kasih telah menonton! 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 Tempat ini.. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di bagian kaki juga ada logo-logo detastors, logo emasnya dia. Terus juga kalau misalnya kalian mau lepas ini juga bisa banget. Jadi bisa berbagai macam pilihan dan bisa terus-terusan ya. Nggak cuma sekali pakai, tapi bisa terus-terusan. Betul banget, karena dari mix and match sesuai dengan cara kita ini ya, mix and match. Dan juga ini dari top yang di dalamnya pun ini ada dua layer ya Kak ya. Dari silk ini, terus juga lace. Satin silk. Sama lace-nya ini juga halus banget, adam. Dan mungkin ya fashionista melihatnya ini sedikit berat, tapi bener-bener sama sekali nggak berat. Karena ini sangat-sangat nyaman, bisa dipakai kemana aja. Ini kalau menurut kakak, occasion yang tepat untuk pakaian ini gimana? Apapun sih, event ulang tahun atau ya apapun sih sebenarnya. Bahkan lebaran pun juga kayak mau nunjukin bahwa gue tuh gayanya chick. Tapi tetap elegant, itu bisa banget gitu. Pake ini. Wow. Dan juga ada yang aksesorisnya. Iya, aksesorisnya juga loh. Ini ada hair clip-nya. Paper clip, lagi musuh-musuh, kan? Ini ada hair clip-nya, perganting-nya. Ini juga. Respirasi dari? Personal Bearding, iya. Dari New York semuanya. Ini adalah koleksi New York ya, dari Zeta Privé ya. Dan paling favorit ini. Paling favorit pantes, sebenarnya jadi favorit juga. Jadi favorit saya juga. Aduh, luar biasa. Jadi susah move on untuk look yang ketiga sebenarnya. Wah kenapa? Karena ini cakep banget. Dan memang semuanya cakep-cakep. Coba ini kayak ekstra banget jadinya. Wow. All right Fashionista, we will have our third look. Don't go anywhere. Fashionista berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Hello Fashionista. Ini dia final look dari Zeta Privé. Dan bersamaan dengan Kak Trisha pastinya. Gimana Fashionista? Gimana Kak Trisha? Langsung jadi ukti ya guys. Oh jadi ukti ya. Langsung ya. Aduh. Jadi memang di sini tuh enak banget kalau kamu datang ke boutique. Bisa langsung di mix and match sama scarf yang warnanya matching. Wow. Dan memang di Zeta Scarf sini tuh pilihannya banyak banget ya. Dari warna-warnanya kayak warna hijau itu aja ada banyak banget. Bisa lebih dari 10. Bahkan ya kalian lihat bener-bener matching dengan pakaiannya. Ataupun sesuai dengan yang kita inginkan ya. Bagus banget. Dan ini dressnya juga kelihatannya ya. Mungkin Fashionista berpikir bahwa ini berat banget dressnya gitu. Mungkin kalau nyaman. Tidak sama sekali. Bener-bener langsung ya. Claiming bahwa ini bener-bener nyaman. Adem bahannya. Agus banget kita. Jadi waktu dipakai tuh sangat-sangat nyaman. Tuh. Terus dari detailnya. Dari pemakaian. Tetap mewah pastinya. Dengan detail yang di bagian langan tangan ya. Ngepain di sini ya. Terus kemudian dari leher juga. Tuh pemakaiannya. Dan juga ini outernya ini loh. Aduh ya ampun. Bling-bling-bling-bling-bling. Coba-coba muter-muter. Muter-muter-muter. Aduh. Bagus banget. Tambahin aksesoris juga ya. Dari Zeta. Kalau aksesoris itu tambahin aja sih. Waduh. Gimana-gimana. Jadi occasion yang tepat nih Kak. Untuk look ini. Untuk hari raya. Untuk hari raya ya. Cocok memang ya. Berarti ya. Wow. Tuh detailnya. Senang banget deh Kak. Udah dikasih kesempatan buat memakai. Dan mencoba menunjukkan ke fasilitas semua. Dari Zeta Privetri. Terima kasih banyak Kak Trisha. Senang hati. Thank you so much. Kamu happy gak di sini? Happy banget. Cakep-cakep. Dan memang quality-nya itu terjamin kalau di Zeta. Jadi ada harga. Ada barang juga. Itu yang Kakak suka. Terima kasih banyak Kak Trisha. Sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Fashionista. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mix & Match kali ini. Saya Karla Yulz. Saya Trisha Cas. Kami ingin mengucapkan. Selamat Hari Raya Dulvitri. Nina Laidin Wolfaizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye Fashionista. Bye. Teman-teman. Sebelum nonton. Jangan lupa ya. Klik like. Subscribe. And share. Rider. Terima kasih. Tengag.